Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap diri Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 45 Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosya, Raja Yehuda Menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia Beginilah firman Tuhan ala Israel tentang engkau hai baru Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan Maka beginilah firman Tuhan Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri Janganlah mencarinya Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 45 ayat 3 Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan Renungan hari ini berjudul Menderita karena kebenaran Apa yang dialami baru seringkali juga menjadi pengalaman yang mewarnai hidup kita Baru digambarkan sebagai manusia yang kerap mengeluh Ketika tekanan hebat di alaminya Sebagai asisten Yeremia Pergumulan hidup baru tidak kalah berat Sikap keras Yoyakim yang merobek Serta membakar gulungan firman Tuhan yang telah dituliskan baru Atas perintah Yeremia Serta memerintahkan untuk menangkap mereka Membuat Baru tertekan dan mengeluhkan nasibnya Tuhan menegurnya Karena mengharapkan kelepasan dari pergumulan dalam pelayanan Konsekuensi melayani Tuhan adalah menderita demi kebenaran Baru disadarkan bahwa ia seharusnya memohon kekuatan untuk menghadapi tekanan itu Dan Tuhan menjawab keluhan baru juga dengan menjanjikan keselamatan Musuh baru akan dibinasakan Sementara baru akan menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan Kita diingatkan Bahwa menjalani panggilan untuk melayani Tuhan Memang tidak akan selalu memberikan kemudahan Yesus pun harus banyak memikul penderitaan saat pelayanannya Demikian juga dengan para rasul Namun mereka belajar untuk selalu bersyukur dalam tekanan Mereka tetap bersuka cita Sekalipun harus menanggung penderitaan Tuhan tahu persis betapa berat pergumulan hidup yang harus kita lalui Akibat memberitakan Injil Kerajaannya Tuhan tahu saat kita berada dalam kelemahan dan kekurangan Tuhan ingin agar kita tahu bahwa ia selalu menyertai hidup kita Tidak saja ia memberikan kekuatan Namun kita akan menikmati janji pemeliharaannya Bersyukur dalam tekanan Harapkan kekuatan Tuhan Kita akan tetap bertahan dalam panggilannya dalam hidup kita Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Sambungan harian Sambungan terk ini Sambungan terkini Jadilah sungai Provinsi menjadikan Jadilah sungai Jadilah sungai Jadilah sungai Jadilah sungai Jadilah sungai Jadilah sungai Terima kasih.